Selamat pagi untuk kita semua, perkenalkan nama saya Mariana Astri Tewai, NIN 1803-03-0073, kelas Sosiologi B, semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi disini saya akan menjelaskan tentang buku perbedaan pendapat. Yang pertama, protes kontrol dan kepolisian. Di masa lalu, organisasi membutuhkan struktur hirarki yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Orang di atas membuat pengumuman yang disebarkan melalui letenan buru dan akhirnya ke pekerja di bawah tangga. Gerakan anti-globalisasi menolak skema hirarki ini. Alih-alih sistem terpusat peserta mengadopsi pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk pengorganisasian dan protes politik. Kontrol sosial atas perbedaan pendapat membuka kemungkinan teoritis untuk studi yang lebih luas tentang kontrol protes. Para sarjana sekarang sedang mengeksplorasi cara kerja metode yang lebih lembut. Misalnya, Mira Marx Free 2004 melihat apa yang dia sebut repsesi lembut karena mempengaruhi gerakan berbasis gender dengan alasan bahwa konsep represi terikat dengan pandangan gerakan sosial yang berpusat pada negara. Repsesi adalah apa yang dilakukan negara, khususnya negara buruk yang tidak dapat mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang lebih demokratis dan melucuti senjata. Dia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan mobilisasi sarana non-kekerasan untuk membungkam, menyangkal, atau menghilangkan ide-ide oposisi. Represi lembut mengansumsikan gagasan negatif tentang kekuasaan yang menghambat dan menahan meskipun dengan cara yang lentur. Sarjana yang meneliti protes sosial memiliki dua bidang studi lain. Yang pertama, studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau represi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukum. Meskipun literatur ini memberikan wawasan tentang praktik negara, ia berfokus terutama pada sisi garis keras dari represi hukum, hampir mengabaikan taktik garis lunak kontrol hukum, seperti penggunaan izin hukum keadilan politik. Menurut Thomas Blombrecht dan Stanley Chon 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai etintas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulisasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feudalisme di Eropa abad ke-16. Menurut Marx, prinsip organisasi terutama masyarakat adalah tenaga kerja. Foucault menambahkan bahwa organisasi tenaga kerja bekerja di ruang tertentu, seperti pabrik, kantor, atau rumah untuk menjelaskan efek dari pergeseran ini. Mari kita pertimbangkan arti dari tenaga kerja mental atau non-materi. Bab dua, perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Sebagai konsep, kontrol sosial memiliki kehidupannya sendiri. Banyak yang telah ditulis tentangnya dari perspektif sosiologis, kriminalologis, politik, dan postmodern. Para sarjana menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan, hukum, perselisihan, dan supermasi hukum, dan sains, teknologi dalam masyarakat, pas kain industri. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai identitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan pertahanan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa Full Code menghubungkan kemunculan biopower dengan dengan menggunakan kemampuan negara untuk menggunakan teknologi statistik untuk memahami dan mempelajari warga negaranya dengan tujuan menerapkan kebijakan yang memungkinkan warga negara yang produktif memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih besar. Keindahan dari pendekatan tersebut menurut Falkard adalah warga tidak dipaksa untuk beradaptasi sebaliknya mereka beradaptasi karena kepentingan pribadi menjadikan proses kontrol sebagai masalah pengaturan diri. Bab 3. The Anti-Global Gerakan Belajar pengendalian dari gerakan anti-globalisasi adalah menakutkan karena gerakan tampaknya mana-mana dan tempat pada waktu yang sama. Mengambil karakteristik dari banyak orang, gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang mengejutkan. Secara karakteristik ada sedikit kesepakatan tentang asal-muasal gerakan. Saya juga fokus terutama di sisi jalan dari protes yang dikecualikan dari studi ini adalah upaya internal dan reformis dari para aktivis anti-globalisasi seperti manuver politik, lembaga-lembaga non-pemerintah yang menekan globalisasi. Cara etnografi ini mengakui hubungan yang semakin rumit antara waktu dan ruang seperti yang dialami oleh subjektivitas kontemporer. Verstehen adalah pendekatan pengetahuan yang membutuhkan empati, kasih sayang, dan pengertian. Metode penelitian yang menggunakan Verstehen harus melibatkan komitmen dan keterlibatan dengan orang-orang yang dipelajari serta upaya untuk menghubungkan diri dan maksud dan konteks tindakan mereka. Para ahli gerakan sosial percaya bahwa serangkaian keluhan adalah kondisi yang perlu tetapi tidak cukup untuk mobilisasi. Namun upaya mobilisasi yang berkepanjangan tanpa keluhan tidak mungkin terjadi dalam kasus gerakan anti-globalisasi konsekuensi negatif dari penyusahian struktural privatisasi dan deregulasasi memberikan keluhan yang diperlukan pada tahun 1990-an gerakan dari seluruh dunia mulai berfokus pada globalisasi dan neoliberalisme sebagai akar penyebab masalah mereka. sebuah kultur adalah sebuah asosiasi dari beberapa grup afinitas yang bersatu untuk mengerjakan tugas tertentu atau sebagai bagian dari tindakan yang lebih besar. Karena kelompok afinitas relatif kecil, kolaborasi kelompok memfasilitasi pekerjaan yang lebih besar seperti pertunjukan jalanan atau blok. Gerakan menggunakan dewan juru bicara untuk mengkoordinasikan aksi masa yang melibatkan berbagai kelompok afinitas di beberapa kelompok. Konsepnya sederhana, setiap kelompok afinitas atau kultur memilih seseorang berbicara atau perwakilan untuk menghadiri pertemuan. Dewan juru bicara seperti pembicara diberdayakan untuk membuat keputusan. Sekian video dari saya. Saya mohon kritik saran dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.